Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kalau kemarin aku udah persiapan buat beli-beli bahan-bahan jilok terus kemudian persiapan buat name brand sticker kali ini aku akan masak beberapa jilok untuk pesanan 200 spok yuk langsung aja ikutan aku langsung ke dapur buat persiapan ya Halo 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 pejuang rupiah kali ini aku itu mau persiapan mau pakai celamai dulu tapi sebelum itu nih kalian harus subscribe dulu channel aku supaya kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan kayak gini kalian enggak akan ketinggalan tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali memang kebiasaanku dari dulu ya teman-teman kalau mau masak jilok itu untuk ketepung-tepungan itu pakai celamai dulu supaya nanti baju kita enggak terlalu kotor ini setelah aku pakai celamai semuanya ini aku lihatin ya untuk bahan-bahan lagi si jiloknya yang aku bikin ke nanti ini ada beberapa bahan untuk bahan-bahan kering bahan-bahan basah semuanya aku keluarin soalnya semua hari ini akan aku masak ya teman-teman ya Alhamdulillah ini aku ngadorinya kisaran sore harian ya kalau kalian lihat ini sore harian kalau buat adonan sebanyak ini enggak mungkin ya aku itu buatnya itu pagi hari dan dadakan karena besok itu celoknya akan dianterin apa itu pas hari Jumat sebelum jam 10 ya jadi sebelum orang-orang Jumatan pada sholat ke sholat Jumat di masjid itu celok aku udah dianterin ya teman-teman aku udah ngecil-ngecil dari awal mau dari ngupasin kubis terus kemudian goreng-goreng kacang untuk kacangnya tadi aku bikin dua kilo-an ya kalau untuk adonannya aku bikin kisaran 12 kilo-an ya jadi kalau untuk semuanya 12 kali kalau nggak salah kalau nggak 12 nanti aku tulis di drive-drive box ya untuk resep-resep cilok untuk pesanan seperti ini nanti akan aku tulis di deskripsi box seperti biasanya ini aku lihatin bawang perennya banyak sekali sekalian sama semua bahan-bahan untuk kulit pangsitnya itu kemarin aku beli sampai dua kilo-an lumayan banyak ya soalnya emang pesannya juga banyak takutnya daripada kurang mending kita lebih-lebihin aja ya teman-teman ini untuk si sambal kacangnya juga sudah disiapin sama emang aku udah dikukus ya terus kemudian nanti tinggal digoreng aja tips jadi aku supaya cilok kalian itu konsisten ya konsistensi untuk empuk terus sampai ke pelanggan juga tetap empuk menur-menur nggak keras sama sekali biasanya aku itu ngadoni cilok itu beberapa kali ya teman-teman jadi satu kilo setengah aku berhenti satu kilo setengah aku berhenti jadi semua bumbu aku pisah semua telur aku pisah dan semua tepung juga aku pisah jadi nanti teksturnya itu sama semuanya jadi nggak ada yang kelembekan nggak ada yang kekerasan ada yang kayak gini itu nggak ada ya teman-teman Alhamdulillah jadi kalau ada pesanan banyak ya aku ngadoninya tetap satu persatu porsi tetap satu kilo setengah tepung tetap satu kilo setengah tepung kayak gitu ya sampai akhir jadi kalau bikin adonan pertama terus kemudian nanti aku nyusu lagi bikin bumbu lagi buat adonan kedua dan seterusnya sampai selesai kayak gitu ya teman-teman terus kemudian teman-teman kalau kalian lihat untuk bawangnya itu aku lebih banyakin soalnya supaya aromanya itu lebih nendang dan lebih mantul Mbak Umi kenapa sih aku tuh bikin cilok kok nggak ada aromanya sama sekali ya bawangnya kurang banyak bawang pernya juga tambah banyakin supaya nanti aromanya lebih nendang dan lebih mantul untuk teknik aku nggak lupa kan teman-teman kalau teknik bikin cilok aku itu ini bumbunya udah aku rebus dulu sama airnya terus kemudian aku udah tuangin untuk tepung terigunya sekalian sama daun bawang pernya terus kemudian air yang bener-bener mendidih ya bener-bener mendidih langsung dituangin ke tepung terigu jangan nunggu nanti-nanti ya teman-teman soalnya nanti panasnya itu akan berkurang kalau udah berkurang itu nanti teksturnya udah berbeda lagi jadi usahakan air yang bener-bener udah mendidih air bumbu yang udah aku rebus tadi langsung dimasukkan ke tepung terigu terus kalian aduk-aduk langsung ya terus kemudian baru kalian masukkan telur dan tapioca seperti biasanya kayak gini kayak aku kayak gini tekniknya pokoknya kalian kalau nggak salah teknik untuk adonan cilok kayak gini Insya Allah kalau kalian bikin cilok buat jualan buat dimakan di rumah buat cemilan Insya Allah kalian juga nggak bantet nggak keras dan pastinya empuk terus sampai malam untuk aku buat pesanan 200 box kali ini aku dibantuin sama Novi juga soalnya kalau pesanan banyak itu aku nggak mungkin ngerjain sendiri kalau buat sambalnya nanti dibuat lima aku jadi nanti kalau packing masak cilok buletin cilok kita bareng-bareng ya teman-teman sekalian ada beberapa tetangga-tetangga aku juga bantuin supaya cilok aku celpet selesai kalau udah selesai kita malamnya udah selesai semuanya celoknya udah dibuletin tahunya udah jadi show mainnya juga udah jadi biasanya aku taruh kulkas itu hanya show main pangsit sama show main kupis ya supaya nanti nggak bau kalau di luar jadi besoknya kita masak semuanya Insya Allah celoknya tetap tetap ngembang tetap empuk dan pastinya bisa dijualin langsung untuk pagi harinya Alhamdulillah ini untuk adonan pertama sudah mau jadi ini aku adoni lagi ini teknik yang paling lama sekali ya teman-teman usahakan kalau buat kadoni pakai tangan kayak aku kayak gini manualan usahakan benar-benar sampai merata jangan sampai ada gumpalan beberapa tepung yang belum kena bumbu atau belum kena air panas ya ini adonannya udah jadi Insya Allah aku mau bikin adonan kedua dan ketiga sampai seterusnya sampai selesai sampai nanti beberapa adonan ya Insya Allah kalau nanti kalau nggak salah ada berapa 12 adonan ya kalau nggak salah soalnya nanti aku tulis aja di depsisi box supaya nanti teman-teman kalau ada pesanan 200 box kayak aku entah itu cilok entah itu show main bisa langsung ngira-ngira ya membuat adonan sampai 200 box cilok itu memang lama sekali teman-teman apalagi kalau yang belum pernah bikin cilok sebanyak itu padahal kalau kalian bikin satu kilo setengah aja bener nggak sih kalian itu udah capek sekali membuletin cilok sama teman-teman aku dulunya juga seperti itu karena sekarang udah terbiasa bahkan untuk pesanan cilok kemarin itu nggak langsung dada 100 box 200 box itu nggak kok teman-teman bertahap ya kemarin ada yang pesan 20 box 30 box cilok terus kemudian 50 100 sampai 200 mudah-mudahan nanti untuk pesanan cilok aku bisa sampai 500 box ya amin kalau teman-teman lihat maaf ya teman-teman kali ini Novi juga sambil sekalian bikin konten di tiktok soalnya kalau kita itu juga bikin konten ya sekalian di YouTube sekalian di tiktok sekalian di snack video dan sekalian di Shopee ya dan sekalian di igiril jadi emang video-video aku kali ini tuh udah berkembang kebanyak media sosial yang terutama di YouTube yang pertama kali aku itu ngembanginya di YouTube sekarang udah di beberapa media sosial dan Alhamdulillahnya semuanya juga sudah gajian ya Masya Allah Tabarokallah berkat aku konsisten untuk bikin konten seperti ini sharing sharing ke teman-teman semuanya yang selalu bisa menginspirasi ya jadinya ya Alhamdulillah banyak bikin video sekarang bikin videonya bukan hanya di YouTube jadi sekalian di tiktok sekalian di apa itu namanya di ig sekalian di snack video juga semoga kalian nggak pernah bosen dengan konten-konten seperti ini Insya Allah next aku akan bahas seputar cari cuan-cari cuan lewat HP ya teman-teman aku jelasin nanti supaya para para emak-emak ibu rumah tangga bisa niruin so maka sudah tonton video ini sampai akhir semoga selalu bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax